Sampai jumpa di video selanjutnya Bahwa kematian adalah otoritas Tuhan Ada akan banyak pertanyaan Bahkan akan ada Yang membuat kita kehilangan pegangan Kita akan mencari sesuatu di luar Apa yang kita pahami sebagai bagian Dan apa yang Tuhan rencanakan Juga mungkin sama seperti hari ini Kita akan memakamkan Al-Mahum Bapak Frans Liburaya Tentu akan ada banyak pertanyaan Sakit apa, kenapa begini, kenapa begini Tapi kematian Tidak memandang siapa kita Pejabat atau rakyat biasa Tua atau muda Gemuk atau kurus Perempuan atau laki-laki Semua kita akan mengalaminya Jadi kadang-kadang kalau sakit Baru kita berpikir, oh ya karena dia sakit meninggal Atau kalau orang tua kita bilang Oh ya karena dia yang tua Tapi kalau orang muda kita bilang Sayang ya, kenapa dia masih muda dan dia meninggal Tidak ada urusannya Bapak Mama Urusannya adalah ketika Nama kita disebut Kita menjawab dia Untuk menjawabkan dia itu Dan Bapak Mama Kalau kita lihat sekarang Bapak Frans Liburaya Ada Dalam Teranda atau ketijenasa Ini bagian dari yang Tuhan izinkan Untuk kita sembah Kita sangat berduka cita Kita sangat kehilangan Tetapi dalam keyakinan iman Kita percaya Bahwa Tuhan Membuat segala sesuatu Tepat dan indah pada waktunya Bapak Frans meninggal pada tanggal 19 Desember Dan dibawa ke Kupang Tepat di hari ulang tahun ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan itu bukan kebetulan Bapak Mama Itu adalah cara Tuhan Untuk memberikan bahwa Dia orang baik Dan dia telah berjasa untuk Nusa Tenggara Timur Dan dia akan selalu dikenal Bahwa dia hadir di Nusa Tenggara Timur Dalam perlukan Ibu Pertiwi Tanggal 20 Desember 2021 Tepat Ulang tahun NTT Ke-63 Dan hari ini ketika kita ingin memutamkannya Tepat pada tanggal 22 Desember Sebagai hari ibu Dia akan dikehubungkan Dia akan kembali ke pangkuan ibu Pertiri Sekali lagi Ibu yang memeluknya Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Saya mengenal Pak Frans ini belum lama 18 tahun Tentu kita semua punya pengalaman Punya relasi Punya Hubungan Yang mungkin ada yang lebih dekat Bahkan keluarga besar semua Tapi saya mengalami 18 tahun ini Saya mengenal Seorang senior Seorang bapak Dengan Kehangatan yang luar biasa Beliau seorang yang Sangat rendah hati Beliau seorang yang selalu tersenyum Walaupun dalam kondisi marah Dan itulah yang diajarkan kepada kami Saya meminjam istilah dari Bapak Victor Maruatu Bapak Frans di Buraya Ini adalah orang kadonara Yang berhati jawa Tapi tidak saja berhati Dan dia melaksanakannya dalam Pindukan sehari-hari Orang yang rendah hati Orang yang Ya Kalau mau dibilang ini Kadang-kadang kami juga Apa ya Bingung Terhadap beliau Ada banyak pengalaman di kita yang Selalu orang bilang bahwa Bapak Frans ini Kalau marah kita tidak tahu Dia tidak pernah menunjukkan kemarahannya Tapi nanti kalau memang dia terlalu marah Dia cuma bilang Saya lagi marah ini Saya sedang marah ini Tetapi kemarahannya dia juga akan Segera luntur ketika kita Ada untuk bercakap-cakap Dan Dia kembali tersenyum Untuk Apa namanya Bisa berkomunikasi yang baik Frans juga adalah seorang Komunikator ya Yang dalam kondisi yang paling sulit pun Dia pasti bisa menyelesaikan persoalan Saya kemarin di DPD Saya bilang bahwa Biasanya seperti ini Beliau yang berdiri untuk kami Tetapi hari ini Saya izinkan Tuhan untuk berdiri di sini Tapi kalau saya berdiri di sini Bapak Mama Ini adalah bagian dari warisan Seorang Bapak Frans Liburaya Saya berada di bawah kepentinannya Sehingga sampai di tahap ini Dan itu bukan sesuatu yang mudah Dan kalau hari ini Saya berdiri sebagai seorang perempuan Ini adalah menjadi bagian Yang Bapak Frans Wariskan untuk kami semua Bapak Frans ada dalam masa-masa sulit Di BD Perjuangan Masa-masa yang penuh duri Tetapi penuh duri itu Dia merenakan kakinya Untuk berjalan di atas duri itu Tapi sekarang dia memberikan kepada kami Kartet Merah Jadi Perjuangan sekarang Ada pada posisi seperti ini Adalah menjadi bagian dari warisan Yang telah diberikan oleh Bapak Frans Liburaya Ada banyak hal Ada banyak catatan oleh kita Masih-masih kita punya catatan terhadap Bapak Frans Liburaya Tetapi biarlah catatan itu Menjadi kekuatan bagi kita Bahwa seorang Anak dari kampung Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bukati Yang telah menjadi besar Dan besar itu Bukan tanpa perjuangan Dan perjuangan itulah yang Dia merisakan kepada kita semua Mungkin saja ini untuk Seluruh putra-putri Adonara Bahwa kita semua bisa Sampai kepada titik Dimana kita akan catat Ketika kita berjuang Bekerja dengan keras Jadi itu sesuatu yang luar biasa Seorang anak desa Seorang anak kampung Menjadi wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Menjadi wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Dan menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur Luar Periode Berarti hampir seluruh hidupnya Dia deditasikan Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur Tidak saja di Adonara Kalau tadi dia memberikan sekolah Dia memberikan untuk Adonara Membelikan gubernur Timur Tetapi sebagian lagi hidupnya Dia berikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur Sehingga Pak Frans sebenarnya Bukan hanya milik Orang Adonara Pak Frans bukan saja milik Masyarakat Tenggara Timur Pak Frans adalah Milik masyarakat Nusa Tenggara Timur Dan bahkan juga Milik dari seluruh bangsa ini Karena MPP adalah Bagian dari Indonesia Dan itulah Seorang Frans Timuraya Ya memang kalau kami omong begini Bapak Mama Atau nanti disampaikan juga nanti oleh Farsegda dan yang lain Biasanya kalau orang meninggal Kita akan menyampaikan sesuatu yang baik-baik saja Tentu Pak Frans juga punya kekurangan Tetapi kekurangan-kekurangan itu Dia lengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang telah berikan Tidak apa-apa Kalau pada saat yang seperti ini Kita memberitahukan kepada banyak orang Kebaikan-kebaikan orang Dan Yang terakhir Kami di PD Perjuangan Sekali lagi bahwa Pak Frans sebagai seorang senior Telah menapakan Tapak-tapak kakinya Dan kami sekarang ini Berjalan di atas Tapak-tapak kakinya Dengan demikian Kami sekarang ini Memiliki tanggung jawab Untuk melanjutkan Apa yang telah dia kerjakan Kami punya tanggung jawab Untuk melanjutkan Apa yang masih belum Dia selesaikan Dan oleh karena itu Terima kasih Pak Frans di Buraya Untuk semua Apa yang telah diberikan kepada kami Bapak telah ada pada masa-masa sulit Partai ini Tetapi Bapak juga telah menjaga Partai ini Dan memberikan kesempatan kepada kami Untuk bisa melanjutkannya Terima kasih Bapak Terima kasih Sahabat Terima kasih Kakak Terima kasih Adik Terima kasih Untuk semua yang telah diberikan kepada kami Dan kami Siap untuk melanjutkannya Kami juga mau menyampaikan terima kasih banyak Untuk Ibu Rusia Dan juga anak-anak Dan juga Bapak Aram Bersama dengan Semua adik-adik Semua keluarga besar Juga semua keluarga besar Dari Bapak Frans di Buraya Dan keluarga besar Dari Ibu Rusia Terima kasih Terima kasih Untuk Tuhan memberikan putra terbaik Telah merelakan Untuk Bapak Frans Memberikan waktunya Bahkan mungkin saja Waktu Yang untuk keluarga Dia pakai Untuk kita semua Terima kasih Untuk merelakannya Untuk kami Dan Hari ini kami boleh menikmati Tidak saja DPD berjuangan Tapi juga Untuk seluruh Kerja Yang dilakukan Untuk masyarakat Dan kami juga Mohon maaf Jika di dalam Berrelasi Di dalam Berkomunikasi Di dalam Berhubungan Kami Memiliki kesalahan Kesalahan dan kekurangan Kami mohon maaf Untuk semua Yang telah terjadi Dan biarlah Kebagian Bapak Frans Tidak memutuskan Mata rantai Dari seluruh proses Relasi Keterapatan ini Ke keluargaan ini Kita ada dalam Keluarga bersama Dan itu akan Menjadikan kita kuat Untuk menjalani Hari-hari hidup Kita semua Tidak saja Untuk diri kita Tetapi Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur Dan Untuk Polis Timur Untuk Adonara Dan untuk kita semua Titip salam Hormat Kemarin Pak Sekjen Yang langsung Ada di dalam Komunikasi Ketika Mishab Sudah menyampaikan Turut Berbuka cita Dari Ibu Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri Dan sekali lagi Kami juga menyampaikan Semua salam Dari Ibu Megawati Soekarno Putri Dan juga Pak Sekjen Dan Ibu Bukuan Maharani Serta seluruh Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Untuk Menyampaikan Turut Berduka cita Dan saya Atas nama DPD DPD Perjuangan Bahwa Tuhan Tuhan ada Bersama Sama Mintalah Terus Kekuatan Kepada Tuhan Dan biarlah Tuhan yang akan Menolong Untuk Memulihkan Duka ini Terima kasih Mohon maaf Untuk hal-hal yang Kurang berkenan Tuhan memberkati Kita semua Dan Shalom Salfi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Sehat Untuk Kita Semua Terima kasih